Hi guys, selamat datang kembali di Lam Ceng Studio Channel Hari ini kakak akan membahas untuk fungsi if dan sum if ya di dalam Excel ya Mari kita lanjutkan ya praktek yang sebelumnya, pada video sebelumnya Kita buka dulu sekarang file Excelnya ya, seperti biasa disini Kita ketik saja Excel 2013, sama ya guys ya, kalau 2016-2019 sama Oke, kita open filenya disini Open Kita browse Sling, kita simpan Oke Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan fungsi untuk count if Fungsi count if dan fungsi count dan fungsi sum Nah, sekarang kita akan menambahkan ya, akan menambahkan fungsi if dan fungsi sum if ya Kita simpan dulu ya, save as disini Latihan 2 guys Oke Nah, sekarang kita akan tambahkan fungsi sum ya, ini kan total gaji pokok Sudah ya Sekarang kita mau bagaimana untuk menjumlah mengetahui total gaji pegawai pria guys Dan total gaji pegawai wanita Oke, dan total disini grand total gaji pegawai Nah, bagaimana nih guys kita menghitung ya, untuk menghitung total gaji pokok ya pegawai pria dan pegawai wanita ya Disini gaji pokok ya, kapok ya, disini gaji pokok Oke, kita gedein Oke Dan disini gaji pokok guys Oke, nanti kita akan tambahkan formula ya Nah, ini kita bisa hitung satu-satu sebetulnya ya, secara manual Tetapi akan sangat susah sekali repot kalau datanya sudah banyak ya, ribuan ya Dan itu akan sangat konyol sekali ya, kita hitung pakai kalkulator ataupun dengan hitung manual seperti biasa Ada cara ya, seperti apa guys, yaitu menggunakan fungsi sum disini ya, sum disini ya Kalau sum ini untuk menghitung total keseluruhan dari suatu range ya, area range yang di blok Maka sum if pun hampir sama ya, fungsinya kita ketik disini Disini ada ya formula untuk financial ya, sum if kita bisa ambil ya Bukan Bukan di financial Di logical ya, bukan Di mat juga bukan Nah, ini di mat ya, mat and trigonometry ya, kita bisa gunakan sum if Kemudian kita pilih range-nya ini guys ya Nah, ini Oke, kita kembali ke sini Nah, kriterianya apa guys? Disini kriterianya adalah Kriterianya kita pilih disini Yaitu Pria misalnya ya Pria, kemudian sum range-nya adalah ini Oke Kita ulang, salah ya guys ya Ini salah Kita ulang Oke Kita ulang Disini sum if ya Oke, sum if Nah, ini range-nya Range untuk kriteria ya Berarti disini adalah Untuk ini ya Untuk kondisinya Kita pilih Oke C7 sampai C16 nih guys ya Jenis kelamin ya Karena berdasarkan kriteria ya Kita pilih ketik sini pria Kemudian sum range adalah Range yang akan dihitung Dikalkulasi Yaitu ini Gaji pokok Kolom gaji pokok Nah Kemudian kita klik ok Klik ok Kalau sudah ini sudah keluar ya Hasilnya 21.7 juta ya guys Nah, ini kita tinggal Ubah Gampang ya guys ya Jadi menggunakan sum if Berdasarkan satu kriteria nih Oke Ini kita tinggal nambahkan desimal ya Oke Ini kita tinggal gedein ya Ini jenis font-nya arial Kita samakan Oke Jadi gampang sekali ya Jadi fungsi sum Kita sudah belajar ya Tadi ya Coup Disini Si count if Count ya Kemudian count if Kemudian sum Kemudian satu lagi Sum if guys ya Nah, yang wanita pun sama nih ya Kita tinggal Bisa kita copy aja sebetulnya ya Tapi kalau mau kita ketik pun bisa Sum if Disini ya Kemudian range-nya adalah ini Range kondisi ya Jenis kelamin Oke Kemudian disini Titik koma Ingat disini ada titik koma ya Kelihatan di bawah highlight-nya Kriterianya adalah wanita Dan range-nya adalah ini Range-nya adalah Ini Oke Nah ini salah nih Kita ulang ya Jadi dari F7 nih Bukan F8 ya Sama ya Oke Nah Sama guys ya Jadi bisa kalian melalui formula juga bisa Di fungsi matematika ya Sum if ya Untuk menghitung Secara logika ya Sum if Nah Secara kondisi ya Tertentu Oke Nah itu adalah contoh Penggunaan sum if ya Disini Tinggal kita kasih koma Kita tambahin nol ya Oke sudah sama Nah Kalian bisa coba nih guys Di bawah satu lagi ya Total Gaji Pokok Bagian IT misalnya Nah bagaimana guys Ya sama ya Tinggal kita insert aja Formula Disini ya Insert mat Sum if Oke Nah ini range-nya Range kriterianya apa ya Berarti sekarang range kriterianya Adanya di departemen guys ya Oke Kemudian kita masukkan disini IT ya Ketik saja IT Atau IT Kemudian gaji pokoknya Sama kita hitung disini ya Nah kita klik lagi ini Kemudian kita enter guys Nah ini sudah Dapet nih guys Gampang sekali ya Jadi gak Tidak susah ya Nah Nah itu adalah penggunaan sum if ya Kemudian disini Sudah kita gunakan sum if Oke Oke Nah Sekarang saya akan tambahkan disini Misalnya Pajak ya Pajak PPH PPH Misalnya 5% ya Misalkan ya Ini contoh saja Oke Ini Ini kita copy aja ya Copy kesini Ini kita ganti PPH 5% guys Nah Untuk kolom PPH ini Didapatkan bagaimana Misalkan Ya Jadi PPH ini dihitung 5% dari gaji Pokok Kalau kita hitung satu-satu ya Susah ya pakai kalkulator Cukup kita ketikan aja Gunakan rumus biasa ya Seperti biasa Disini kalian bisa insert formula ya Kalau mau Insert function ya Disini Bukan function ya Disini formula Tidak ada ya Disini insert formula Oke Kita gunakan aja ini Sama dengan ya Jadi untuk mengetikan formula Gunakan sama dengan 5% Dikali Kali itu bintang ya Ketik bintang Kali gaji pokok nih guys Oke 5% Dikali F7 Maka 450 ribu Oke PPH nya Kemudian tinggal kita copy ke bawah guys Ya kita copy disini ya Klik kanan copy Eh sorry Kita copy ini Klik kanan copy Tinggal kita pindahkan ke Bawa P special nih Value guys Jangan value ya Kalau value nilainya sama semua guys ya Jadi disini adalah Formula ya guys ya Atau kalian all ya Semua pass all Kalau FX adalah nilai yang dikalkulasi Kalau value hanya nilainya yang akan sama Nah itu perbedaannya Jadi Pass all Pass value Pass formula Transpose dibalik ya Formatnya Kemudian satu lagi Pass link Nah Jadi yang kita pilih adalah Pass formula Atau pass all aja ya Semua Pass Nah Ini sudah Dapet ya guys ya Nah Oke Nah ini mudah sekali ya Oke Nah ini PPH kita sudah dapatkan disini ya Oke gampang Nah sekarang Nah sekarang Gaji bersih ya Kita bikin gaji bersih Disini gaji bersih ya guys ya Gaji bersih disini adalah Oh kita buat dulu disini misalnya Ya udah gaji bersih aja Gampang apa disini ya Kita masukkan Gaji bersih Misalkan adalah Gaji pokok dikurangin PPH ya Berarti Gaji pokok di kolom F7 Dikurang G7 ya Berarti disini sama dengan Sellnya ada di G7 ya Di F7 Dikurangin PPH nya adalah G7 guys Nah ini sudah dapat Tinggal di copy saja ya Control C Boleh Di drag ke bawah Boleh langsung Dengan Mouse Atau dengan keyboard Di enter guys Langsung Dapat Nah ini adalah Sudah dapat gaji Bersih Oke Disini kita Arial ya Kita gedein Fontnya Oke Ini kita copy ya Format Sell Kita kasih ya ini Nah ini Oke Kemudian kita buat totalnya Disini ya guys ya Tadi total Totalnya Disini kita buat Total gaji bersih ya Disini Adalah Kita Langsung saja ya Ini kan total gaji pokok ya Oke Oke Sekarang Ini kita insert di bawahnya ya Disini insert Disini total gaji bersih Oke ini kita merge Sell Oke Maka kita pindahkan kesini ya guys Tinggal kita ketik sum Sama dengan sum Boleh ya Atau Melalui Formula sama di matematik ya Jadi kita sum Disini kita block Maka sudah Dapat Nah inilah Cara penggunaan Fungsi sum if ya Tadi sudah yang fungsi sum Dan sum if ya Oke Nah pada video tutorial berikutnya Kita akan belajar lebih banyak lagi nanti mengenai fungsi if ya Fungsi if Kemudian nanti fungsi left Dan lain sebagainya Oke Ikuti terus ya video ini Tutorial selanjutnya untuk Microsoft Excel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Bye hotspots Morgan